mengapa orang Hindu ngaben karena orang mati itu orang miskin maka ada istilah di balik sebut lemah lacur orang yang mati mati kuluk maka ada istilah lacur lacur itu bukan berarti apa miskin dari dera dinana kenapa miskin menjalan ke setra perlu bantuan orang dengan tubuh disembahkan pada Tuhan maka atmannya tersucikan maka ngaben dengan mempersemahkan tubuh sesungguhnya dia telah menyucikan atmannya yang subuh mati inilah keikhlasan sampun mangku cara kuliah ada di takoh yang ada kampung mangku sampun yang jelas itulah pilihan ada demokrasi pilihan langsung ada dengan lekesan ada dengan nyanyan ada dengan keturun harus mempersemahkan ini yang penting masalah ayah banyak tidak disubah harus munih ayah itu hukum kesepakatan ini periangan wintan reng kayangan apa periangan reng desa pekeraman apasad kayangan tri kayang profisional mungkin wintan asram kita petakin disini lah orang dididik secara agama makanya disebut lembaga desa pekeraman sering disebut lembaga adat adat itu memang bahasa arab dari adat tapi adat itu adalah acara tradisi sastra dimana tradisi sastra itu dilaksanakan disitulah disebut asram namun kenyataannya desa pekeraman alias desa pesraman tidak melaksanakan fungsinya secara maksimal hanya melaksanakan fungsi deksa apa fungsi desa politik dan ekonomi adat dan pekeraman mengandung nilai-nilai lukur agama ini yang tidak dilaksanakan makanya orang membuat asram salah yang ada rapat banyak ngitung bungan pipis ekonomi tapal batas jadi masalah karena retribusi pungutan bagi investor banyak kejadian di daerah kabupaten lain di Bali karena tidak tidak indunya di pekeraman yang ditetapkan makanya alias ampura alias tidak menyarankan untuk desa pekeraman dibawa ke Jakarta karena apa karena dia memang desa pembangun nilai agama Hindu bukan desa politik sehingga betul-betul menjaga kesucian karena apa desa pekeraman adalah cetak biru surgawi bukan cetak biru politik indah kalaupun ada urusan politik di dalamnya bukan politik praktis legislatif senayan atau gedung DPR tapi politik agama ekonomi agama maka benten pasar-pasar desa ini sebenarnya harus dibangun makanya Niki kita imbu melalui media Niki barangkali nanti didengar oleh tokoh-tokoh kita di Bali ampunan seorang pimpinan di sepekeraman mau nyujur jabatan politik makinkan Niki ya betul aja karena disana ada pekeraman alias pawongan sebagai aset alias komoditi politik bukan itu tujuannya mandaton raga bias membawa desa pekeraman Niki ya nah nikel apa nunggu ya seluruh ngatur luka yang Citiang perkenalkan diri rumut Citiang ketut swastika bendesi saking desa keraman penyiputan saya cenas Citiang rin kayangan Citiang rin pura desa pura dalam wintan taruh rin lingkungan pekarangan penyiput taruh penyiput saya pun dipercaya rinan taruh penyiput wintan pengendal sangat mencanang rin juga tapi wintan taruh penyiput merusak merusak kebangunan sedewetan rin rin kumat pura penyiput saya tunas di jang nabi dados taruh tebang tunas tunas pun tebang menimbulkan kekhawatiran terus pura caruh ini bakat sungkemin tengah bisa gak ditebang yang ditebang pura wuk pas ada di pura semayang wuk terus wuyah angin ragu nyangetan usuk satu boleh ditebang dengan catatan ya berarti ngajak nyoh nih kan ulian ada spirit roh di dalamnya yang diakini itu ngajak tengah yang punya taruh masalah dan taruh rohnya itu yang ditakuti ya kan dan ini belum tentu orang bisa berani ngadak ngeruh nih gitu kalau gak ada tingkat pengetahuan sasra keikhlasan dan kewiat nyanan oleh sahab itu kalau memang ada keingin merusak satu karena ragam agama untuk mengeliminasi menghilangkan rasa takut rasa bersalah rasa berdosa guru penduk hidup yang malu tunas taruh pisiknya tapi roh ini sebab melinggih itu pad me capah serhana dah jadi ganti casing roh itu ganti casing dari casing punyanan ke casing pelingih itu pun bisa dipindahkan status pelingihnya kalau dianggap nganang di tengah natah pura misalnya seperti itu carikan tempat yang layak jadi dengan demikian karena ini untuk mengaktifasi perasaan takut kalau memang tidak ada rasa takut linyang rendah roh itu guru bendu pidukan ngaturan tebasan jaga satru sapu hau daging ngejigramanya linyang putar ke kiri di pelingih itu mur dia gobek ke alamnya tebang pohonnya aman pergi dia ke alam sana tergantung karena masalah agama indu kan asana asana gitu bukong tuan eh dibawa naik silahkan dibuatkan pelingih ganti keseng silahkan pangda raja-raja gerepot memang ini masalah sanika pertama ini pemargin ribet kalau ngemargi yang mendom ringgeni utawi makar mayat asapunike disampu ngemargi yang ece ece punike nge winten singkor ipun jadi pacang ngemargi yang pengapenan jadi winten tapi winten sengkoripun saking ngemargi mendom ringgeni rawin ring pengapenan punike ini saya ini ke pertama saya ini kepingkale ini ering musil punike sampun lima ini pemargin ngapen ngerit makin saya ini pundasang tijang wani ring jabe kantun mebiayuhan aku menawi ngange sarana damar burung winten mausaha siki winten kekalib winten nganut ting saw sani sani ajreng tijang ring jabung sani uneng ngering masiki mausaha masiki sani kekalib mausaha kekalib nganut ala nang istri beri sukat sulit ngeriak sulit sani ngeriak nang nang nepas niki sulit binten mausaha kekalib dapus merebat nike dahat kepinain asap nike ato jang beri ratu naleng siden ditekat seng seng menang merenggeni kenapa ada menang merenggeni karena sastra mengantisipasi yang ada wong apa taulang suruh pering siti darani yang ada nang ngingsah taulang bangke dipertiwi ayu ngupepira yang durung tutuk seng kar warsada saja ngabena taulang itu akma yang taulang masih dipendam dipertiwi sebelum satu tahun maka antisipasi yang ada ngaben masa benkutus bulan benem bulan seluwin solas bulan atau dua belas bulan jangan dipendam tapi harus dikingsan digeni maka kingsan digeni antisipasi agar pangsing ngagah taulan yang belum satu tahun maka dengan demikian making sandigini tidak boleh lewat daripada setahun logikanya seperti itu ini ngerit ngemar kurung ngeben ngerit sering sebut ngeben irit kalau memang ngeben ngerit atau ngeben irit yang perlu ngemar kurung ngeben cenik karena ngeben ngerit tapi kalau ngeben kinemulang ngamil nyawa wedano mesawersi menek tumpang salu menang mendamar kurung doma dan ngeben kinemulang ngeben bersama ada yang dipakai bersama ada yang dipakai soang aduh cara mangku numpang bes ke besake korsi suang suang mobil rodok enam setir maka damar kurung itu simbol matahari maka cukup satu menurut lontar atma wedana negambal nah lisi kalau lobo harus surya besik sor surya besik penebusan boleh ayaban boleh besik kajang nasi angka bubur pirata soang soang pas ngaben liuk klebit balon ban lilin itu sinar matahari damar kurung kemudian yang kedua damar kurung juga simbol apa simbol akman yang terkurung oleh panjang maha buddha belum bisa keluar itu simbol banyak hal tergantung kesepakat tapi analisa tetap mengatakan surya seperti itu karena mungkin ada teks lain mana tanyaan menghakimin yang pacol di lontar lain ada damar kurung itu kene yang terkurung yang terkurung yang terkurung saya menggunakan caru ini, menggunakan itu kemudian ini saya menggunakan caru ini saya juga menggunakan saya menggunakan saya menggunakan tadi ayam wangkas, ayam hijau, ayam buit, ayam kelau penyerang ya, penyerang itu kemudian saya tidak menggunakan penyerang itu saya menggunakan Nabi seperti ini saya sudah menggunakan saya melakukan saya sedang mencari Sonra ada yang menurut yang menurut yang menurut mereka dan menurut itu dari bagian dari bagian asyarakat di tolim menurut pemain tangannya olah-olahnya mereka yang berlaku mereka sudah meningsi dan mereka merah membuat satra yang malam menjadi huruf kemudian mereka merata Rengklendor Rengklendor mereka merata mereka merata kalau saya upah dia berbicara itu berlaku itu sudah bingung itu sudah berlaku itu sudah berlaku kalau kamu berlaku cari penyerang saya akan berlaku dari penyerang saya akan berlaku seperti membuat pembatangan saya akan berlaku akan berlaku penyerang Itu penyerang kelas satu, ada penyerang kelas dua, yang penyerang kelas dua pasti menaging bebek, siap wangkas, siap kelau, siap hijau, itu siapa nih gak? Terus pun ini, dikengkeneng macaruto, dijal macaruto, konsep agama dua ada tetlu, segitiga, 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 buntar, yeneng sampun, madageng caru penyerang, dek, widik, kajak laut, kangen kau penyerang, itu sebuah madang, winu. Winu agung itu, yang kalau besik, berumun, murid long dasat lu, madang winu walit, absis, ordinat, ketemu titik nol. Ek dan ye ditemukan, membentuk sudut 45 derajat, tadi apa? Dek, widik, bendera Inggris tadi nih. Kan bendera Inggris ya, tapak darah dan penyerang, itulah diambil oleh Barat. Maka katakan itu, dihubungkan titik-titik penghubung dengan nilai skor ik dan ay sama, maka membentuk segi delapan, sama dengan lingkaran. Dijangai lingkaran tuh, yen rageng lah, tri mandala, dinata bisa menggunakan tapak darah, maka diperiangan lah tempatnya. Periangan tuh pina keulu, apansirahe buntar, tawake segi empat, sisikene segi tiga. Eh, yen pura, silahkan. Dirumah, sangah pemerajang, tadi dek, widikkan. Natah cukup dek. Kajak, kelot, kangen, kah? Tau, ampun jelas. Puan, pangpastiko nih. Ini urib. Eh, di dalam ajaran agama, olah-olah ancaru, pasti ruo binede ada nasi surya, ada nasi bulan. Surya pindah ke purusa, bulan pindah ke perdana, bulan pindah ke nyedot, surya mancar. Bapak kan mancar, cerit gitu ya. Meme nyedot. Eh, bulan matana, positif, negatif, menjadi netra. Masalah olah-olahan, ada tegak lo, ada tegak muani. Bayuan langketengan. Ngatik lo, bayuan. Ngatik lo, ketengan, keteng, keteng. Asam lo, lemat. Ngapet muani. Asasubah ngapet muani lah. Karena tegak nelo asuun. Itulah lo muani, olah-olahnya. Kepurangannya, ada namanya, karangan. Pun, harus bang tegak lo, tegak muani. Bertaruh, kan unang harus lo, ada. Didiangnya bertaruh tegak muani, sudah, sudah. Eh, maka ada pusat nama Dewi. Purwantu iswaram Dewa mageniantu makesorel. Ganti, tambah lagi, Buja. Iswarakuma Dewince makesorel. Laksemi Dewi, gitu. Nileh ngajak pasangan. Nising-nising besi, seng ngajak pasangan. Lep, hati. Eh, dengan demikian, itulah tegak muani, tegak lo. Selalu konsep balances. Itu namanya, ruwobineda maskulin dalam hukum. Ini, kelainer, seng patuh, wajar. Duaning, sang yang widi, tetun, masuk ke je. Kalo, waktu. Mandala, tempat. Aksare. Kan? Yang ter, simul. Kalo, ini, seng patuh. Adik itu, di India, seng patuh, siwaratri, ya. Ditu, di bulan Agustus. Dini, di bulan. Ah, bukan apa, nah. Betul. Ditu, di saseh ke hulu. Dini, di saseh ke pitu. Ditu, apa namanya. Kalo, ke hulu itu adalah karo. Ya, bukan karo, ya. Kalo, ke hulu ini kan, tapi kurang enam. Eh, ditaman enam. Ya. Ke pitu, berarti ke hulu. Raga, riki ke pitu. Kenapa? Posisi dan letak. Maka, pendewasan bisa tidak tepat. Anduk penikah, pilih salah satu. Yang penting ada di sastra. Tahan salah. Pun. Karena lontar, Niki, banyak. Sane banget. Sane jaki panjang, dunasan didiang. Ring surya, didiang, dan sias. Ingian, bunike, ring sejeronin. Iatnya, ingian bunike, di woyatnya, dalam budaya, bunike. Lihat bukan kata, sane panggihin didiang, ring sejeronin. Memargi yang peodal. Rauvin, ring putih wali, bunike. Ia kata, diriki sedulung memargi yang peodal. Diga ngerahinnya sederim biodal, nike. Warta patut, nedunan, nide sesunan, bedare. Nah, ring sejeronin, jaki panjang. Ngomargi yang biodal, rauvin, ring nedunan, nide bedare, bunike. Napi, sane pecik, nne, nike. Ngaturan pecawaan, nike. Sedulung nedunan, nide bedare. Napi, sebisanin ring biodal, bunike. Si, sese ring bunike, ue yen ten malih, anganing sane kebawas caru, yakne bunike ue yen ten ayam burumbun, rauvin ring pecaru panjah sade, sane kauna ring parka miradu sane wawu bunike. Ring sejeronin, nancek ngadegang minekati sanggar jujuk bunike, dan kalaning ngemargi yang pecaruan panjah sade bunike. Ring di je batut arep-arepan sanggar jujuk bunike. Mangne penawam sade diditiyang, ring sejeronin, bunakwi wasane ngasta wayang, ini pengargin caru ni bunike, mangne mejantan bunike radu. Ini watakadisa bunike matan, lungsuran jangradu, ini bubur prabisati, kong sadis di satya. Ini dewayatnya, butayatnya, caru ti dilaksanakan. Sampun wawu, sesanggah cucuknya marap ke jauh, tengah dan dekatnya. Kampun, di tengah tadi, dengan pembatan nagung, pembatan nagung cedik, sangat berumbun, harus sangat caru majak ke jauh. Ya nanake nyomio, kejaboh apa kejeroh? Caru putar ke jauh. Putar kiri, kiri itu ke tengah apa ke sisi? Ke tengah. Ini putarannya. Seperti spiral obat nyamuk yang dibakar. Coba ingat obat nyamuk dibakar. Ada yang nginyet obat nyamuk yang di sisi? Di tengah? Pasti uling sih. Kan titer. Maka yang namanya windu mulih ke tengah. Yang subuh mulih ke tengah, maka dianggap buta kalah seperti wajah manusia. Masa murin-urin ini buta kalah, woy? Pasti adu muka ke tengah. Jadi putar kiri, jadi ke tengah dia. Masuk dia. Itulah dia. Terus tengah siap, ketubian tak kona. Tengah siap, itu majang song sangah cucu, tapi jetnya sangah cucu. Iku tadah sajini lel. Apa ini? Maka dengan demikian, mulut dan mulut. Maka dengan demikian, kepala harus mengadar sangah cu. Patuh, kayaknya raga ngaturang guleng membangkit, ada jet gulengnya ke pelingnya. Apa tengah guleng ke pelingnya? Hah? Tengah ini. Karena tengah itu pina ke ulu, maka yang raga menyunan kangen, berarti tengah ini berdangin. pina yang raga menyunan kau, berarti tengah ini ke kau. Kemudian siap, manca satu. Dimana mulut daripada sangah cucu itu berada, disitulah ulunya. Ya, diastun caru manca satu, hanya caru putih dan caru brumun yang ulunya ke timur. Maka yang di barat juga ulunya ke bahan. Pangjelas. Jadi kita dari nol itu mulai ke jauh ke laut kangen kau. Dimana kita berpijak, disitulah titik nol itu berada. Ya, pastinya raga bingung, ngerosank, nikigen terus. Nak subah dibulang, ngoyong, catat cengblong, raga nung, ngerosank, peras penyenang guleng, bebangkit, nas pengengjet, sakit. Ya, jelas. Karena nanti saya katakan, upacara di Bali adalah hukum matematika. Kimia. Disinilah permainan. Ya, maka selalu ada konsep ruo binede. Laki dan perempuan. Ini. Amunika dumun, nalisa sidang udara, ampunakeh saniki. Tanggian dumun takariki. Ngiring sinap untuk ramah santi. Om santi, santi, santi om. Saksima. terima kasih. Saksima. Terima kasih.